Rabu malam, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengundang Menko PMK Muhajir Effendi sebagai pembicara di acara Haul Bung Karno di Masjid At-Taufik, Jakarta Selatan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basara, menyebut bahwa pemilihan sesuatu Muhajir dirasa tepat dari sisi Toko Muhammadiyah dan pembina Baitul Muslimin Indonesia. Kalau ditanya apakah hal ini berkaitan dengan masuknya nama Muhajir pada radar Cawapres, Ganjar Pranowo, Ahmad Basara tak menampik hal itu. Ia menilai wajar saja jika ada sosok Baitul Muslimin Indonesia dari kalangan Muhammadiyah seperti Muhajir sebab nama-nama Baitul Muslimin Indonesia sebab nama-nama Baitul Muslimin Indonesia dari kalangan NU sudah terdengar. Namun secara rinci Basara menjelaskan sosok Muhajir dipilih sebagai pembicara atas permintaan dari Baitul Muslimin Indonesia dan juga arahan ketum Megawati Soekarno Putri. Ia menyebut Megawati meminta secara resmi pembina Baitul Muslimin sehariannya untuk memberikan tausia di Haul Bung Karno ke-53. Di sisi lain Muhajir hanya tersenyum kalau ditanya wartawan jika namanya masuk radar Bacawapres Ganjar Pranowo. Baca Wapres dari tokoh-tokoh Nadatul Ulama sudah ada beberapa. Saya kira wajar saja kalau kemudian Prof Muhajir ini juga bisa menjadi kandidat Bacawapres yang mewakili tokoh Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah juga ikut berjasa mendirikan negara dan bangsa ini. Ya saya kira begitu. Tapi yang jelas Muhammadiyah bukan parpol loh ya. Ini sebagai tokoh ya, sebagai figur ya. Ya.